Intro Publik tengah dipertontonkan kasus kekerasan bahkan penganiayaan sadis yang dilakukan oleh seorang anak pejabat. Mario Dandi Satrio baru berusia 20 tahun. Dia anak dari Rafael Aluntri Sambodo, pejabat eselon 3 di Direktorat Pajak. Mario Dandi, pelaku penganiayaan sadis terhadap David, anak yang baru berusia 17 tahun hingga koma. Kejadian itu direkam pula. Video tersebar luas dan menjadi viral. Polisi mengusut dan menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka. Karena viral, kasus ini kian heboh ketika netizen mengulik siapa pelaku yang ternyata anak pejabat yang kerap memamerkan gaya hidup mewah alias Edonis. Tidak perlu berlama-lama, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan segenap jajaran Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Pajak, menggelar konferensi pers secara khusus menanggapi kasus ini. Sri Mulyani mengecam perbuatan keji Mario Dandi dan juga menyoal gaya hidup mewah anak pejabat. Alhasil, Rafael Aluntri Sambodo dicopot jabatannya dan ada tindakan korektif yang menyeluruh di internal Kementerian Keuangan. Selang beberapa jam, pejabat Eslon 3 Ditjen Pajak itu menyerahkan surat terbuka yang menyatakan mundur sebagai aparatur sipil negara. Efek domino masih berlanjut. Mario Dandi Satrio kan mahasiswa, pihak Universitas Prasetya Mulya tempatnya berkuliah memberi sanksi tegas. Ujungnya Mario di DO. Aduh Mario, Mario perbuatan kriminalmu merugikan banyak pihak. Kamu sendiri menghadapi ancaman penjara, belum lagi kamu drop out dari kampus. Masa depan korban juga terancam karena kondisi kesehatannya. Ayah kamu juga mundur dan itu artinya pendapatan keluarga terganggu. Bahkan negara pun terdampak. Menteri Keuangan dan jajarannya jadi pusing untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara. Lalu apakah pelanggaran hukum maupun perilaku hedonis anak pejabat baru pertama kali terjadi? Tentu saja tidak. Berikut datanya. Saya jadi penasaran, apakah segitu sulitnya ya para pejabat membesarkan seorang anak? I hear, I forget. Saya dengar, saya lupa. I see, I remember. Kalau saya lihat Anda lakukan, saya akan ingat. I do, I understand. Kalau dilakukan oleh saya, karena dicontohkan, I understand. Saya yang mengerti. Ada role model. Kita nggak bisa hanya bicara saja. Nah bagaimana mencontohkan ini untuk cukup sederhana misalnya. Harus dari kita. Tidak menyiapkan fasilitas yang mewah, harus tahu itu adalah titipan daripada rakyat yang dipakai sebagai fasilitas untuk orang tua, untuk kemudahan. Tapi kalau itu kecipratan kepada anak-anak, ini adalah titipan loh. Kamu harus jaga baik-baik. Ini uang dari rakyat yang diterima untuk memfasilitasi apa yang kamu punya. Jadi justru harus lebih berhati-hati, justru tidak dengan serampangan hanya untuk memamerkan hedonisme, apalagi di antara teman-teman dan media sosial. Ini memang semoga menjadi campukan buat kita semua sebagai orang tua, tidak mesti itu pelayan rakyat. Supaya kita berbenah diri, parenting begitu pentingnya, menjadi orang tua tidak muda, menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling sulit, paradoksnya yang paling kita cintai sekaligus.